Intro Hai detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian siasat aja ya Pada ajang IMS 2022 ini Ada satu mobil listrik yang paling muncul di perhatian Yaitu Hyundai IONIQ 5 Sebenernya kita udah banyak menulis soal mobil ini Dari mulai awal pada saat peluncurannya Sampai sekarang udah banyak ke banget Tapi di video kali ini supaya beda Kita akan membahas soal 5 hal yang perlu kalian tau soal Hyundai IONIQ 5 Pertama, Hyundai IONIQ 5 ini hadir menjadi mobil full EV Yang paling tinggi rangenya dan baterai kapasitinya di jajaran Hyundai Ada dua tipe teman-teman Yaitu standard range yang pakai baterai 58 kW Dan ada tipe yang long range yang pakai baterai 72,6 kW Ada tipe turunannya yaitu prime dan signature juga Kedua, Hyundai IONIQ 5 ini dibangun di atas platform yang murni dibangun untuk mobil listrik teman-teman Jadi kalau Kona kan masih ada mobil ICE-nya atau International Combination Engine Kalau ini murni, jadi baterainya bisa lebih optimal Dan diklaim pengecasannya bisa jauh lebih cepat Tapi saat ini pengecasan ultra fast charging di Indonesia masih belum banyak Ya semoga lah makin banyak ya Ketiga, karena mobil ini dibangun di atas platform yang khusus Jadinya akumudasinya juga bisa lebih lega Bagasi luas, kabinnya pun super lega Lihat nih, di depan posisi di mungkudu gue Dan masih lega banget Pengaturannya juga menyenangkan sekali Karena udah elektrik Sampai-sampai kita dapat bagasi di bagian depannya Ya, di bagian terangnya Keempat, mobil ini sangat mengedepankan attention to detail Lampunya parametrik Peleknya unik banget Dengan wheel arc molding yang ada teksturnya gini Warnanya keren banget Dan gagang pintunya Kalau kita nyalakan atau kalau kita buka kuncinya Langsung keluar Nah, kelima dan terakhir Ioniq 5 ini adalah mobil listrik pertama buatan Indonesia Teman-teman Dirakitnya atau dibuatnya di Cikarang Jadi harusnya harga jualnya jadi semakin lebih terjangkau Sampai saat di dunia dibuat teman-teman Belum ada bocoran harga soal Ioniq 5 ini Tapi mungkin kalian bisa pantau terus di Cikoto Supaya tahu informasinya Tapi, kalau kita bandingkan Hyundai Kona elektrik Sama Ioniq elektrik yang punya baterai Kurang lebih sekitar Di bawah 40 kWh Dijual di harga 690-7 jutaan Mobil ini karena baterai lebih besar Pastinya mungkin harganya nggak akan di bawah segitu Ataupun nggak akan mirip-mirip segitu Mungkin di sekitar 700-8 jutaan kali ya Well, detikars menurut kami Kadaran Hyundai Ioniq 5 ini memang menjadi memanaskan pasar mobil listrik di Indonesia Tapi harapan kami semoga makin banyak pabrikan-pabrikan lain Yang juga mendatangkan mobil listrik yang keren-keren kayak gini nih Supaya infrastrukturnya makin maju juga Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini Dan seperti biasa Jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Tikoto Dan tonton video ini dari kami di kanal Lupa Ritik Dan juga kanal Youtube Ritikoto Kalau gitu ya sekiannya teman-teman Gue Witslamit Stay safe dan bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!